Halo teman-teman semua, terima kasih udah nyempetin buat nonton video ini Kali ini aku mau bahas kenapa sih narsisis harus membohongi dan membohongi orang lain Apalagi orang yang dibohongi itu adalah orang yang mereka klaim, mereka cintai gitu Orang yang mereka sayangi itu dibohongi berkali-kali dan anehnya orang yang dibohongi pun atau pasangannya tidak merasa Jadi aku mau ngasih tau ke kalian semua kalau narsisis itu lebih suka atau sangat suka merahasiakan urusan mereka untuk mempertahankan dominasi dan kontrol mereka Jadi tujuan utama mereka itu adalah ya total kontrol Dia ingin mengkontrol semuanya termasuk hidup kalian gitu Entah bagaimana caranya, entah dengan cara posesif, pernyataan cinta yang berlebihan, bohong, dan sebagainya Tapi ya gimana pun caranya mereka bohong, nanti ya tetap sulit untuk menyembunyikan suatu rahasia tanpa mempengaruhi orang-orang yang terlibat kan Nah dari semua kebohongan-kebohongannya itu ada satu hal yang nonjol intinya tuh Narsisis itu membutuhkan supply, mereka gak bisa sendirian Dan supply itu didapat dari ya perhatian kamu, respon kamu Apapun yang kamu beri ke dia, entah itu positif atau negatif Respon positif maksudnya kamu ngasih dia pujian Ngasih mereka hadiah, ngasih mereka sesuatu Atau respon negatif berupa kamu marah, kamu sedih, kamu menangis, kayak gitu Nah ada satu hal dari kebohongan narsisis yang menonjol, yang sangat sering dilakukan Dan umum bagi sebagian besar narsisis itu adalah rahasia terbesarnya Atau the biggest secret in town Yaitu perselingkuhan Dimana ketidakjujuran dan perselingkuhan mereka itu menjadikan mereka rahasia kencan yang paling disimpan Nah ketika mereka berhasil ngumpetin rahasia-rahasia itu mereka merasa nyundur langit gitu deh Igonya tinggi banget Apalagi kalau mereka bisa show off atau cerita-cerita ke temen-temennya Kayak gitu deh Dan ironisnya ini adalah hal yang seling dilakukan narsisis Di belakang pasangannya Jadi Ya mau gak mau Kalau memang kita ada merasa Pasangan kita itu Mungkin nih Narsisis atau Punya kecenderungan Meskipun Narsisistic personality disorder itu seharusnya Didiagnosa oleh dokter ya Jadi Kita gak bisa menyempurkan sendiri Tapi Paling tidak bisa kita Tau Apa namanya Tanda-tanda umum Kalau Pasangan kita itu Cenderung kesana gitu Narsisis bohong Narsisis Apa namanya Selingkuh Itu karena mereka Gak terlalu peduli dengan perasaan orang lain Atau tindakan mereka Mereka hanya Peduli dengan dirinya sendiri Dan mereka memperlakukan Kamu tuh seolah-olah Kamu gak ada Setelah kamu pergi Setelah kamu gak ketemu sama dia itu Kamu gak ada Jadi Narsisis ini single lagi gitu Narsisis itu gak pernah kesulitan Buat Menyingkirkan orang yang Apalagi gak ada Di depan mereka gitu loh Narsisis juga terkenal Sangat tidak jujur Dia Kalau kamu perhatiin nih Mereka sering Bikin satu kebohongan Kemudian kebohongan lain Untuk menutupi kebohongan sebelumnya Dan seterusnya kayak gitu aja terus Ya Mungkin bisa dibilang Katakanlah Mereka mungkin udah Cukup mempunyai hubungan Yang Menyenangkan sama kamu Dan Kamu Sangat yakin Atau dia juga meyakinkan Kalau Hubungan itu akan berjalan Lama gitu ya Tapi Itu Balik lagi Itu hanya janji-janji palsu Yang Memang Kedengarannya sangat manis Kamu bakal Suka Apalagi dengan Kalau Ida Sari Dengan tak secinta Kamu sayang sama dia Kamu gak ingin ninggalin dia Ya Akhirnya dengan kata-kata kayak gitu Kamu bakal merasa Wah Kayaknya bisa nih sama orang ini Ya Pasti ya Kalau ada kesulitan Bakal ada hal-hal yang gak enak Tapi kalau kita bisa jalanin bareng Ya Kemungkinan bisa gitu Kedepannya Tapi ya Begitulah Narsisis Tidak semua Narsisis saling pun Tapi Ini adalah sesuatu yang Sangat umum Kalau Narsisis itu Punya rahasia Punya lebih dari Satu partner Ya Aku pengen tekanin Selingkuh itu gak harus Punya pacar lagi Di belakang kamu Atau bahkan Punya hubungan intim Di belakang kamu Bahkan cuma sekedar Framing benefit Atau Apalah istilahnya sekarang ya Jadi ini adalah cara Ciri-ciri paling umum Ketika kamu menghadapi Seorang narsisis Jadi Memang disini Akan sangat berat Untuk Apa itu namanya Menerima fakta yang ada Kalau Pasangan kamu Atau partner kamu Bisa jadi seorang Aksesis Tapi Lebih baik Mengetahui Kenyataan itu Lebih cepat Daripada Kamu mengulangi Siklus-siklus Toksik Secara bertahun-tahun Dan Untuk keluarnya pun Bahkan susah Jadi aku harap Teman-teman semua Bisa menyadari Bahwa Manipulator Itu ada Di sekitar kita Dan Bisa jadi Secara Tidak sadar Kita sedang Di bawah pengaruh Seorang manipulator tadi Jadi Tetap sayang diri kamu Jaga diri kamu Prioritaskan diri kamu Jangan Memprioritaskan orang lain Karena Ketika kamu memprioritaskan diri kamu Ketika pasangan kamu pergi Kamu masih punya satu orang Yang sangat berharga buat kamu Yaitu diri kamu sendiri Tetap semangat Kita ketemu lagi di video selanjutnya Semoga video ini membantu Terima kasih telah menonton